Lho, ngopor malah ini, tak ada montan malah Lho, lho, lho Lagi ngitung omset Ngonset, ano, kandang Iya, lho Ini semua lagi tag, pah Waduh, wih Halo, pas banget ya, mumpung lagi hitung-hitungan Lho, bukain kalkulator Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Gopur Goplem Cuwa Disclaimer, video ini dibuat untuk Memberikan semangat teman-teman yang emang Baru mau mulai, ataupun yang udah mulai Biar tetap semangat, jadi mari kita sedikit Membahas tentang omset Ternak ayam petelur, tapi sebelumnya BAMBERSE, BOOM Nah, jadi omset usaha Ternak ayam petelur per seribu ekor itu Dalam sehari, disini hitunganku Satu juta Lima ratus enam puluh tujuh lima ratus rupiah Itu aku belum menghitung sama Pendapatan lain seperti telur BS Atau telur yang maksudnya tidak masuk ke Kategori telur normal Gitu kan, yang mana kadang telur BS Aja aku sehari bisa dapetin uang ya Paling nggak lima puluh ribu, kalau lagi banyak BS Nggak, kita fokus ke Telur yang ini aja ya Kok banyak banget kayaknya ya, satu hari dapet Uang segitu ya, namanya juga omset Per hari ini harga telur ayam disini Transaksi hari ini ya Itu mencapai dua puluh lapan ribu lima ratus per kilogramnya Jadi, omset itu aku dapatkan dari harga tersebut Dan itu kan, kalau kita ngomong per kilogram Sementara nggak mungkin dong Ayam seribu ekor, masa cuma dapet sekilo doang Jadi, per seribu ekor itu kita Hasil produksi hariannya itu rata-rata Lima puluh lima kilogram Itu yang terjadi di kandang saya Walaupun, saya jujur aja iri di kandang temen saya Hampir enam puluh kilogram per hari Makanya ya, tapi nggak apa-apa Rejeki orang udah masing-masing ya Fokus ke standar lima puluh lima kilogram Itu produksi standar ya Rata-rata ayam persibu ekor Produktivitasnya adalah lima puluh lima kilogram Begitu Nah, terus BTW itu masih baru omset Ya kan, masih baru omset Tentu kalau kita ngomong keuntungan Kita nggak bisa ngomong angka itu adalah keuntungan kita Karena kalau kita mau ngomong keuntungan Nanti harus kita kurangi biaya operasional Biaya penyusutan modal Terus biaya resiko Kayak gitu teman-teman Jadi, kebayang dong Dari omset itu Setelah dikurang-kurangin Paling sisanya berapa sih? Itu sebenarnya pernah saya bahas Tapi mungkin sedikit Spill-spill aja nanti Biar teman-teman silahkan ngitung sendiri ya Dengan omset tersebut Ya kan Ketika kita ngomong pelihara seribu ekor Tadi jelas Dan hasilnya 55 kg 55 kg dengan harga ini Hari ini Rp28.500 Matematika saya ketemunya Rp1.567.500 Dan saya sebenarnya hari ini lebih Karena tadi ada jual karung bekas juga Tapi nggak usah dimasukkan Karena itu nggak rutin ya Terus ada jual telur BS juga Itu setiap hari telur BS kita juga jual sih Karena ada penadahnya Tapi fokus ke tadi telur utamanya aja Telur utamanya 55 kg Dapat uang Rp1.567.500 Itu omset kita Nah kalau mau ngitung keuntungan Ya harus dikurangi Biaya operasional harian Terus biaya penyusutan modal Sama biaya resiko Yang harus kita siapkan ketika Si ayam-ayam ini bermasalah Kayak itu Terus biaya penyusutanалы Semajung 29.500 Sama biaya dengan bungkusan Terus biaya si sheet Tapi kitaOh vita D которой kita selesai jadi biaya-biaya operasional apa aja ini sedikit sepil-sepil ya buat teman-teman biar mungkin teman-teman ada gambaran biaya operasional yang harus kita hitung itu antara lain biaya pakan jelas biaya pakan itu merupakan biaya operasional tertinggi karena perharinya kita bisa keluar untuk seribu ekor itu untuk pakan aja sekitar 800 ribu sampai 900 ribu tergantung harga pakan di daerah teman berapa kalau di saya dengan standar harga pakan 7 ribu rupiah per kilogramnya saya itu tak hitung kalau saya ngasih ayam seribu ekor itu 120 kilogram seharinya saya ngasih makan total uangnya adalah 840 nah nanti biaya operasional itu kita masih ada biaya vitamin, biaya vaksin yang mana emang vaksin itu gak harian gak setiap hari memang berapa bulan sekali tapi kan bisa kita susutkan tuh dalam perharinya itu sebenarnya beban vaksin itu berapa terus biaya vitamin, biaya obat-obatan biaya listrik, biaya air yang insya Allah sebenarnya itu semua masih gak terlalu tinggi lah biaya operasionalnya untuk itu nah mungkin yang tinggi setelah pakan adalah biaya tenaga kerja atau manpower ya anggap saja seribu ekor kita kerjakan sendiri aja lah ya gak usah manja kalau kita gaji orang gak cucok paling gak satu orang itu bisa nge-handle 3 ribu ekor soalnya untuk sistem kandang seperti yang di tempat saya itu bisa 3 ribu ekor makanya kalau seribu ekor itu paling ya kita kerjain sendiri itu masih bisa kita sambi-sambi kayak gini kan saya masih bisa sambil ngonten masih bisa sambil ngapa-ngapain baru mungkin kalau saya sibuk bisa minta tolong saudara kayak gitu biaya tenaga kerja anggap saja per seribu ekor kalau standarnya itu satu tenaga kerja itu bisa nge-handle 3 ribu berarti per seribu ekor anggap saja biayanya ya sepertiganya gitu dari 3 ribu kalau standarnya gaji standar ngikutin standar mungkin anggap saja 1 juta setengah sampai 2 juta setengah tuh untuk per 3 ribu ya berarti dibagi tiga tapi kan masa ya kita tega mau gaji orang sepertiga dari angka itu kayak gitu kan nah itu terus biaya penyusutan modal itu teman-teman paling nanti tinggal ngitung penyusutan modal seperti pembuatan kandang penyusutan bibit kayak gitu-gitu itu dihitung lagi ya itu semua udah pernah saya bahas tuh masalah modal jadi teman-teman bisa dikira-kira tuh di review lagi ya video tentang modal terus biaya resiko yang perlu kita keluarkan juga atau uang cadangan lah untuk mengantisipasi terjadinya tiba-tiba mungkin ada masalah yang harus mengeluarkan biaya yang berlebih untuk penanganannya terus atau mungkin pakan lagi tinggi yang menyebabkan HPP nya lumayan tinggi gitu kan atau bahkan mungkin HPP per kilogram telurnya itu bisa melebihi harga telurnya nah itu teman-teman rugi nah disitulah kita perlu menyiapkan biaya cadangan itu ya berapa persen lah dari setiap omset yang kita peroleh setiap harinya kita sisihkan buat itu biar ketika terjadi seperti itu seperti masa pandemi kemarin kita lebih siap dan tidak gampang tumbang karena hal seperti itu tuh sangat-sangat mungkin di dunia usaha apalagi di usaha seperti ini usaha yang menangani nyawa gitu kan kadang dia sakit bahkan kadang mati itu kan resiko nah itu makanya itu yang perlu dihitung semua jadi gak lebih dong kalau ngomong setiap hari kita omsetnya 1.567.500 gak lebih wang itu emang hitungan real hari ini dan itu omset itu bukan keuntungan jadi kalau masalah keuntungan tadi teman-teman hitungin lagi ya dari apa yang aku jelasin tapi alhamdulillah dengan harga seperti ini ya saya mulai semangat lagi nih untuk terus beternak dan terus ngitung cuannya semoga teman-teman juga dari video ini ada gambaran lah oke gitu aja terima kasih buat yang selalu nontonin video gober goblem dan disclaimer lagi video ini tidak dimaksudkan untuk niat pamer keuntungan atau pamer hasil atau apa lebih ke buat gambaran lah teman-teman kira-kira usaha terayam petelur tuh hasilnya kayak gimana itulah tadi hasilnya untuk omset masalah keuntungan silahkan hitung itu sendiri menurut teman-teman oke wabillahi taufiq walidah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aku tak lanjut ngetung seya soalnya aku ono transaksi beberapa yang harus aku selesaikan selamat menikmati pastinya pengen untuk gua yang nganyar ben tenang iya lah saya ibu tenang halo wil dan hek lagi nonton kelakuan ini lagi nonton kebun ini oke selamat menikmati